Viral di media sosial, aksi pria yang tak bisa melipat kertas suara kemudian diberikan kepada petugas KPPS saat hari pencoblosan Rabu 14 Februari 2024. Aksi tersebut tentunya menarik banyak perhatian dari warganet. Videonya kemudian viral setelah dibagikan oleh akun TikTok, etzolihun86, kemudian ramai beredar di media sosial. Terlihat pria bertopi dengan berjaket kuning serta berkaus pink itu membawa seluruh kertas surat suara dari bilik pencoblosan ke arah petugas TPS. Kemudian, seorang petugas TPS tampak mengampirinya dan meminta semua kertas surat suara yang ada di genggamannya untuk melipat kertas surat suara pemilu 2024 tersebut. Kemudian, pria itu menculupkan jari kelingkingnya ke tinta dan menunjukkan ke petugas TPS dan beranjak pergi. Ada pun narasi video yang viral di media sosial tersebut ialah seorang pemilih tampak bingung saat melipat kertas surat suara setelah mencoblos. Akhirnya, petugas di tempat pemungutan suara atau TPS membantu pemilih tersebut. Kejadian ini mengingatkan bahwa proses pemilihan bisa menjadi tantangan bagi beberapa orang. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Warganet berpendapat melipat kembali surat suara menjadi keluhan yang paling banyak didapat pada sejumlah TPS. Mereka menilai proses pelipatan surat suara kurang optimal. Selain kertas suara yang tergolong berukuran lebar, masyarakat juga mengeluhkan ketidakrataan lipatan kertas surat suara. Sehingga, pemilih lebih menghabiskan banyak waktu di bilik suara untuk melipat kertas daripada menentukan pilihannya. Terima kasih telah menonton!